Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anyu Semalam. Suasana pemilihan Kepala Desa di Lebak, Banten memanas. Video dugaan manipolitik kepada warga viral di media sosial. Guna mengantisipasi kericuhan pilkades yang digelar besok pagi, hampir 6.000 personil gabungan TNI-Polri disiagakan. Rekaman video dugaan politik uang yang dilakukan oleh calon-calon Kepala Desa di Kecamatan Malimpin, Lebak, Banten, viral di media sosial. Dalam video, terekam saat masa pendukung tengah disawar uang oleh pengusung calon Kades. Calon Kepala Desa Malimpin Utara nomor urut 3, Muhammad Yusuf mengatakan video dugaan manipolitik yang menyerangnya adalah tidak benar. Yusuf mengaku pembagian uang lembaran 5.000 rupiah itu hanya sebagai bentuk sukacita. Jangan gentar, jangan takut, jangan ada di pemberitahannya. Karena ini bukan, saya yakin bukan manipolitik. Tadi itu gambarannya manipolitik itu mengajak seseorang dengan menopor ini. Spontan. Spontan. Ini menyawain dengan bangga tahu ketika kita disaksikan semua lupisan masyarakat. Dan kalau istilahnya dimain bola mas, saya reprasi lagi. Sementara pihak panditia pemilihan Kepala Desa Malimpin Utara mengatakan, hingga kini belum ada laporan dugaan manipolitik. Guna mengamankan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Malimpin Utara hari minggu besok, hampir 6.000 aparat gabungan TNI Pori disiagakan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan.